Halo, selamat datang di channel saya. Untuk episode kali ini saya akan membahas mengenai pengapuran lutut, yaitu salah satu kasus tersering yang ada di tempat praktek saya. Pada bagian yang pertama ini, saya akan membahas mengenai penyebab dan pengobatan pada pengapuran lutut secara umum. Nanti di bagian kedua dan bagian berikutnya, saya mulai akan membahas secara detail, terutama mengenai tips menurunkan berat badan dan pengobatan atau latihan yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah untuk mengurangi nyeri lutut. Oke, sebelumnya saya berikan disclaimer dulu bahwa isi presentasi ini hanya ditujukan untuk masyarakat awam, tidak ditujukan untuk edukasi mahasiswa atau tenaga medis. Pertama-tama, saya harus meluruskan mispersepsi atau salah kapra yang seringkali terjadi di masyarakat. Masyarakat seringkali menyamakan antara pengapuran dan pengeroposan antara osteoarthritis dengan osteoporosis. Jadi pengapuran itu, istilah yang benar adalah, istilah medis yang benar adalah osteoarthritis. Sedangkan osteoporosis itu adalah pengeroposan tulang. Meskipun berbeda, tetapi ada kesamaan di antara keduanya. Yaitu, keduanya ini merupakan suatu proses degeneratif, yaitu suatu penyakit yang muncul akibat pertamanya usia. Keluhannya bisa sama, yaitu keluhan utamanya bisa nyeri. Kemudian lokasinya juga bisa sama, bisa terjadi di tulang yang sama, misalnya di tulang panggul atau di tulang belakang. Nah, perbedaan yang paling mendasar adalah di patuh fisiologi atau proses yang terjadi. Pada prinsipnya, osteoarthritis itu terjadinya di sendi, sedangkan osteoporosis terjadinya di tulang. Jadi, pengapuran itu bisa terjadi di semua sendi, baik di sendi besar maupun sendi kecil. Seperti bisa kita lihat di gambar ini ya. Mulai dari leher, bahu, tulang belakang, sampai ke jempol. Namun, terutama paling sering mengenai weight-bearing joints. Weight-bearing joints itu adalah sendi yang digunakan untuk menumpu, yaitu lutut, panggul, dan kaki. Oke, sekarang kita masuk ke definisi dari osteoarthritis lutut. Osteoarthritis lutut adalah suatu penyakit degeneratif yang muncul akibat bertambahnya usia dan dimulai dengan kerusakan sendi di tulang rawan atau cartilage, di bagian yang berwarna biru gitu ya. Nah, kerusakan ini kemudian akan diikuti dengan kerusakan pada tulang di sekitarnya dan termasuk di lapisan pembunggu sendi. Yang harus diingat adalah bahwa osteoarthritis lutut bersifat lokal, tidak ada tanda sistemik. Jadi, ketika ada pasien datang dengan keluar nyari lutut tapi disertai dengan demam, maka kemungkinan besar nyari lututnya itu bukan karena osteoarthritis. Nah, apa sih pentingnya menurutkan berat badan? Seperti tadi saya jelaskan bahwa usia itu adalah faktor yang tidak dapat diubah. Sedangkan berat badan itu adalah faktor yang bisa kita perbaiki. Beban lutut ketika manusia berjalan di area yang datar itu sekitar 1,5 kali berat badan. Jadi, pada manusia yang berat badannya 70 kg, maka lututnya akan menanggung beban sekitar 105 kg. Di jalan naik atau turun, beban itu naik menjadi 2-3 kali lipat. Karena itulah aktivitas naik turun tangga itu harus dihindari untuk pasien osteoarthritis. Ketika pasien jongkok, bebannya akan lebih besar lagi, sekitar 4-5 kali berat badan. Nah, karena itulah pasien dengan osteoarthritis disarankan untuk tidak jongkok ketika buang air besar. Diharapkan menggunakan toilet duduk. Nah, bagaimana cara menurunkan berat badan? Pasien seringkali bertanya kepada saya, ada gak sih obat yang bisa dikonsumsi untuk menurunkan berat badan dengan cepat atau mudah? Dan saya selalu menjawab, kalau memang ada obat seperti itu, maka tidak akan ada lagi manusia yang kelebihan berat badan di dunia ini. Sedangkan obesitas atau masalah berat badan itu masih menjadi masalah global hingga saat ini. Jadi, hanya ada 2 cara untuk menurunkan berat badan. Yang pertama adalah memperbaiki pola makan, yang kedua adalah dengan olahraga. Memperbaiki pola makan ini jauh lebih penting. Seperti kata papatai ya, you can't outrun or out exercise a bad diet. Maksudnya seperti ini. Nah, lihat gambar yang sebelah kiri. Untuk berlari half marathon atau sekitar 20 kilo, itu seseorang mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 jam 10 menit. Nah, usaha sekeras itu membakar sekitar 1366 kalori. Yang akan hilang hanya dalam waktu 15 menit ketika seseorang makan junk food. Hamburger, burger sandwich dengan saus yang berlimpah, mayonaise dan segala macam, french fries. Kemudian minumnya soft drink. Usaha yang dikeluarkan selama 2 jam lebih itu akan langsung hilang hanya dalam waktu 15 menit. Karena itu, exercise is one step forward. Kalau kita melakukan olahraga, itu kita melangkah satu langkah ke depan. But the poor diet is two steps back. Kalau kita pola makannya nggak baik, maka kita justru mundur dua langkah ke belakang. Maka kita nggak akan pernah maju. Nah, ini saya beri gambaran menu makanan orang Indonesia. Ketika seseorang makan nasi rawon satu mangkuk, itu sekitar 680 kalori. Maka, untuk membakar kalori tersebut, seseorang harus berlari sejauh 1,6 kilo. Kalau di sini disebutkan sekitar 10 menit. Orang yang tidak fit, yang tidak pernah olahraga, maka mungkin akan membutuhkan waktu hingga setengah jam. Dalam sehari, manusia biasanya makan 3 kali. Jadi jumlah kalori yang masuk, itu akan sangat besar ketika pemilihan menu makanannya tidak tepat. Dan tidak mungkin diimbangi dengan melakukan olahraga secara terus menerus. Pola makan yang benar itu tidak akan membuat seseorang kelaparan. Orang yang jahit itu tidak harus tidak makan selama berhari-hari. Yang harus diperhatikan adalah komposisi makanannya itu harus baik, harus benar. Contoh, segenggam kacang itu kalorinya sekitar 460 kalori. Dan ketika seseorang makan kacang, maka dia tidak mungkin hanya habis segenggam. Mungkin akan 2, 3, 4, atau 5 genggam. Sedangkan, makanan yang sebelah kanan, ini adalah makanan yang komposisinya bagus. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, dan ada serat. Dan jumlah kalorinya sekitar 480. Ketika seseorang diet dan makan makanan yang ada di kanan, maka dia tidak akan kelaparan. Karena lambungnya terasa penuh dengan jumlah makanan yang sebanyak itu. Sedangkan kalau orang tersebut hanya makan kacang, maka tidak akan kenyang. Yang ada justru akan makan kacang terus menerus, dan jumlah kalori yang masuk akan semakin besar, melebihi kebutuhan kalori harian. Itulah yang nantinya akan ditimbun menjadi lemak. Dan berat badan akan semakin bertambah. Oke, sekarang kita kembali ke pengapuran lutut. Jadi ada 2 jenis obat yang akan diberikan oleh dokter. Obat minum yang bersifat antinyadi atau antiradang. Tapi pemakaian jangka panjang akan memberikan efek samping terhadap lambung, liver, dan ginjal. Sedangkan obat suntik ada 4 jenis, yaitu steroid, hyaluronic acid, PRP atau platelet-rich plasma, dan stem cell. PRP dan stem cell ini biasanya hanya diinjeksi di kota-kota besar. Steroid itu adalah obat anti-nyeri atau antiradang yang sangat efektif ya. Tapi sayangnya efek sampingnya banyak. Pemakaian yang tidak tepat akan memperparah proses pengapuran itu sendiri. Kemudian bisa meningkatkan gula darah, menurunkan daya tahan tubuh, ada resiko tendon putus spontan, dan adanya skin hipopigmentasi. Jadi daerah kulit yang disuntik itu jadi berwarna putih dibandingkan dengan area di sekitarnya. Asam hyaluronat itu adalah bahan yang sebenarnya diproduksi secara alami oleh tubuh kita sendiri. Orang awam sering menyebutnya dengan pelumas atau oli. Efek sampingnya lebih sedikit dibandingkan dengan steroid. Fungsinya dalam tubuh adalah mempertahankan air dalam jaringan supaya tetap lembab. Pada kasus pengapuran lutut, asam hyaluronat fungsinya adalah untuk lubrikasi sendi, sehingga gesekan atau friksi sendi itu semakin baik dan nyeri bisa berkurang. Asam hyaluronat juga bisa berfungsi sebagai antiradang. Dokter akan mulai mempertimbangkan operasi ketika nyerinya menetap atau ada persistent pain setelah semua terapi dilakukan atau ada kerusakan sendi lutut derajat 4 yang bisa dilihat di foto ronsen. Nah, ini adalah contoh kasus operasi ya. Di gambar A bisa kita lihat ada foto ronsen pengapuran lutut di mana celah sendinya sudah hilang. Tulang dengan tulang saling bergesekan. Di foto B bisa kita lihat hasil dari operasi total knee replacement. Nah, harap diingat bahwa semua pengobatan pada kasus pengapuran lutut itu ditanggung 100% oleh BPJS gratis. Mulai dari pemberian obat minum, kemudian obat suntik, steroid, maupun hyaluronic acid, termasuk fisioterapi, operasi, semua akan ditanggung oleh BPJS 100% gratis. Oke, sampai di sini, bagian pertama dari pengapuran lutut. Untuk bagian kedua nanti, saya akan membagikan tips dan trik saya dalam menurunkan berat badan mulai dari 105 kg ke 65 kg hanya dalam waktu sekitar kurang dari 1 tahun. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dengan senang hati akan saya jawab. Terima kasih.